Tidak terima di Razia karena membawa muatan melebihi kapasitas. Seorang sopir truk di Jakarta Timur melempar surat tilangnya ke jalan. Sementara di Jakarta Pusat, Razia parkir liar kembali digelar di sejumlah lokasi yang berbeda. Razia sempat diwarnai dengan kepanikan. Panik melihat kedatangan petugas Sudin Hub Jakarta Pusat. Pengojek online ini nyaris terjatuh dari sepeda motornya ketika kabur dari adegan petugas di Jalan Palmera Timur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu Siak. Namun nasib berbeda dialami sejumlah pengojek lainnya. Seperti di kawasan Duku Atas, Jalan Jenderal Sudirman, pengojek online terjaring Razia setelah ke Pergok Mangkal di lokasi larangan parkir. Di Jalan Asia Afrika, Tanah Abang, Jakarta Pusat, kepanikan juga dialami sejumlah pengojek online usai mendengar peringatan petugas di Stukul Kejamatan Tanah Abang. Mereka langsung memindahkan sepeda motornya yang parkir di bahi jalan. Tugas selalu mencabut pentil ban sejumlah sepeda motor yang ditinggal pemiliknya. Razia digelar karena para pengojek berulang kali melanggar aturan larangan parkir. Sepeda motor yang terjaring kemudian dibawa ke kantor Sudin Hub Jakarta Pusat. Sementara di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur, kesal karena terjaring Razia, seorang sopir truk melempar surat tilang setelah ditindak petugas dinas perhubungan karena buatan truknya melebihi kapasitas. Ia sempat protes dan tidak terima ditilang. Dalam operasi lintas jaya kali ini, petugas menyasar sejumlah pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Seperti tidak memakai helm dan membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Liputan CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.